assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para dulur pencinta elektronika dimanapun sampean anda berada salam jumpa kembali dengan birga elektro channel ya dulur semoga kita selalu sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun dimudahkan segala urusannya diberi jalan keluar dari setiap masalah-masalah kita amin baik dulu kali ini di depan saya nih ada mini ya mini water cooler ataupun air cooler dulu ini produk Cina yang saya masih belum dapat referensi ini karena enggak ada data merek-mereknya gitu enggak ada stiker stikernya ya dulu ya saya mau review aja ya ini dulu ya karena baru dapet dari rongsok ini water cooler mini baik dulu simak videonya sampai itu pas jangan di skip agar dapat poin manfaat didalamnya subscribe jangan lupa dan juga tombol notifikasi diaktifkan jadi ini fitur-fiturnya kayak apa ya dulu ini tingginya tuh kalau saya ukur nih kira-kira kira-kira dua bungkus rokok ini dulu kira-kira hanya lebih tinggi rokok sekitar 1 cm dulu dan ini ada settingnya kayak gini tuh dulu ini kecepatan kipasnya ini semacam ionnya ini ada led ini power ya dulu terus di sini depannya ada ram-ramnya kalau saya intip di dalamnya ada seperti kertas-kertas ya lho ataupun apa ini kain-kain halus selur yang dibentuk di ram ya dulu nah terus di sini ada lubang buat isi air dulu dibawah sini ada bak penampungan air ya dulu tuh di sini ada lima level yang paling atas paling full ya dulu nah terus ini serbang angin ya dulu nah ini dia pakai micro USB cas HP dulu jadi ini pernah saya bongkar tidak menggunakan baterai baterai 18650 gitu ya lho baterai charger lithium enggak pakai jadi kita pengen tes ini lurus seperti apa dulu kita siapkan dulu ini dulu cas HP Android ya dulu nah seperti ini dulu di punya Samsung kita kita juga tulangkan subscribe like comment share kita tulangkan di belakang sini lho kayak gini kalau salahnya nggak bisa masuk lho saya sambil pegang kamera lho nah seperti ini lho oke sudah masuk belum lho oke kita tes lho nah sudah diculek itu lho ya adaptornya kita on nah ini sudah hidup lho ini kecepatan 123 lumayan juga ya lho nah terus kita kita pakaikan ini lho biar kelihatan lho angin ini berembus dulu ya tuh ya lho ya memang nggak terlalu kencang tapi ini bisa bikin sejuk hawa ruangan lho ya kalau kita kasih air es air dingin ya dulu air kulkas boleh juga dicampurin sama batu krikilnya krikil es batu ya lho tuh kayak gini lho tuh nah terus disini ada setting buat LED sama ini ion dulu oke ionnya kita on nah terus disini ada LED LED saya juga oh ini di bawah lho coba kita tekan-tekan fungsi LED ini ya lho ya jadi ini tuh di bawah ya lu kelihatan ada LED ya lho berubah jadi biru dulu berubah lagi hijau berubah lagi merah berubah hijau lagi jadi ungu bisa mati juga dulu oke berarti ini bisa buat lampu tidur juga ya lho ya kalau ditaruh di kamar ya lho ya oke kita kasih yang merah baik lho ya jadi ini reviewnya nih saya nggak pakai air dulu begini aja dulu semoga menjadi referensi dan banyak-banyak manfaatnya ya dulu ya ini buat anak-anak nah nanti saya kasihkan anak saya yang suka pakai kipas angin nih lho oke ini aja nih biar lebih sejuk karena sekarang hawanya udah mulai panas dulu baik dulu demikian reviewnya kipas air cooler ataupun water cooler mini ya dulu produk entah nih nggak jelas saya nggak nggak dapet referensinya ya lho nggak ada datanya ya lho ya dapet dari rongsok murah meriah demikian dulur review kita kali ini semoga bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh